Warga Komples Perumahan di Jalan Wilis, Kelurahan Keramat, Kebupatan Nganjuk, Gempar, Selasa, Petang, 3 Juni 2018. Pemicunya adalah ulah tak senonoh kaum anggota DPRD Nganjuk bernama BSR yang terpergok berada sekamar dengan N, 35 tahun seorang bidan warga kompleks setempat. Peristiwanya diawali ketika SF, suami N yang awalnya tidak berada di rumah, tiba-tiba pulang sekitar pukul 16 sore. Saat itu SF yang sehari-hari bekerja sebagai kontraktor itu berniat mengunjungi mertua dan istrinya. Begitu sampai di rumah, di saat bersamaan, BSR keluar dari kamar N dan sempat dilihat oleh SF. Spontan, BSR berusaha kabur dengan cara melompat pagar, lalu berlari menyusuri area sawah menuju perkampungan di lingkungan jarakan Kelurahan Keramat. Menurut SF, BSR kabur meninggalkan sepeda motor Yamaha NMAX Nopo AG4818UF dan sepasang sandal. BSR akhirnya bisa ditangkap warga, lalu dibawa ke rumah RT setempat. Dia masuk ke rumah saya tanpa ingin suami, dia di dalam rumah saya, saya ditangkap, dia lari. Saya ditangkap dari saya dan masyarakat, saya dudukkan ke rumah lagi, saya penyanyikan diri intesnya, dia teman ibu. Kenapa kalau ke rumah ibu, saya ke rumah istri saya, kenapa kamu lari? Hanya lari lagi, akhirnya dipilihat, masuk ke barang orang, melompat pagar, akhirnya ke sawah. Sempat terjadi pengroyoan oleh masyarakat? Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Pak terus langkah bapak sebagai suami? Tidak ada suatu selanjutnya, sebagai suami, secara agama saya maafkan. Tapi secara kulit dan secara hukum, saya menunggu tipe waktu 2-4 hari untuk memikirkan antah anju selanjutnya. Tidak ada dua hal, ada dua hal secara politis dari sini, artinya secara politis, biasanya kekedewanan di tadi, dia berhormatan, dan ketua dipikir-pikir keubatan nanti. Ke rumah, warga, karpe, benjo, terus dikejar. Ternyata... Tidak berjalan. Setahu saya, dari rumah sini ke sini itu sudah di situ lho, Pak Anu. Terus kebetulan orang murung, Pak Anu. Terus setelah ketemu tadi gimana? Ya, sempat, setahun saya sempat di... bertengkar. Antara siapa dengan siapa, Pak? Di antara Pak... Tidak, sorry. Tidak, sorry. Tidak, sorry. Tidak, sorry. Tidak, sorry. Tidak, sorry. Namanya enggak, Pak. Semuanya ngejar tadi, Pak. Apakah tadi habis di rumahnya istrinya pelan? Istrinya... Istrinya... Sejadiannya rale kan... Sebenarnya gimana, enggak ngerti gitu lho, Pak. Sayang. Oh gitu. Saya kurang jelas, nenek. Keterangan dari saya jelas. Kurang jelas. Tentang saya kok ada pertengkaran rame-rame terus dibawa ke... Sf sendiri mengaku sempat mendampar BSR dan menampar wajahnya. Dia mengaku sebenarnya sudah curiga ulah BSR ini sejak 2014 lalu saat BSR mencalonkan diri sebagai anggota DPRD ngajuk untuk kesegahan kalinya. Identitas BSR sendiri dipastikan sebagai anggota DPRD ngajuk saat dia diminta menunjukkan KTP di rumah ketua RT. Saat itu hadir pula aparat kepolisian dari Polsekta Ngajuk dan Polres Ngajuk. Sampai saat ini, SF masih berencana untuk membawa perkara ini ke ranah hukum dan melaporkannya ke Dewan Kehormatan DPRD ngajuk. Dari Ngajuk, Jawa Timur, tim Liputan Ngajuk TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.